Dan yang kedua adalah pertemuan dengan Presiden Nauru. Kita membahas mengenai kerjasama yang kita lakukan dengan Nauru dan Nauru juga menyambut baik peningkatan aktivitas Indonesia di negara-negara kepulauan di Pasifik termasuk kegiatan pemberian capacity building kepada mereka dan mereka tadi juga menyampaikan harapannya agar Indonesia juga dapat terlibat di dalam kegiatan ekonomi Nauru. Terus yang ketiga tadi melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Fiji. Dua hal yang dibahas. Pertama mengenai masalah permintaan dukungan Fiji terhadap keketuanya di dalam COP23. Dan kedua Fiji juga menyampaikan harapan agar Indonesia mendukung Fiji untuk keanggotaannya di Human Rights Council untuk 2019-2020. Fiji sudah memberikan dukungan kepada kita untuk Dewan Keamanan BBB 2019-2020. Yang ketiga adalah saya hadir dan memberikan statement di G77 Ministerial Meeting yang tahun ini diketuai oleh Ecuador. Dan di dalam statement tadi saya menyampaikan bahwa G77 sangat aktif, apresiasi kita bahwa G77 sudah sangat aktif di dalam formulasi, adopsi beberapa resolusi yang penting yang dikeluarkan oleh BBB. Dan G77 selama ini juga menunjukkan solidaritas yang penting, yang kuat, yang solid, juga mengembangkan short-short cooperation. Namun demikian saya sampaikan perlu adanya beberapa langkah perkuatan, antara lain pertama mengenai unity. Karena unity ini sangat penting untuk menjaga bargaining position dari G77. Kemudian yang kedua, kita menyarankan di dalam Remax kita harus ada implementasi mengenai SDGs, sangat penting artinya untuk dikedepankan juga oleh G77. Kemudian yang ketiga, kita menyarankan mengenai masalah partnership. Partnership ini kita sangat sarankan. Jadi on top of pola North-South, maka di dalam G77 kita berusaha untuk mengencourage negara-negara berkembang ini untuk meningkatkan kerjasama selatan-selatan. Dan dalam hal ini, Indonesia sangat kuat atau berada di depan, di dalam mengaruh utamakan kerjasama South-South dan juga kerjasama di dalam konteks triambular. Nah, yang berikutnya adalah OIC Ministerial Meeting. Empat hal yang saya sampaikan di dalam pertemuan OIC tadi. Pertama, kita selalu menyerukan mengenai masalah unity lagi. Karena sekali lagi, tanpa persatuan akan sulit sekali bagi kita untuk menghasilkan hal yang bermanfaat bagi organisasi dan anggotanya. Oleh karena itu, kita menyerukan kembali pentingnya kesatuan dan pentingnya OIC-OKI memberikan solusi yang konkret bagi masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara Muslim dan juga untuk international community. Karena selain kita berusaha untuk memberikan solusi bagi masalah di dalam, juga kita harus berkontribusi terhadap komunitas internasional.